Kalau kalian para pencinta motor sejati, pastinya brand motor asal Amerika ini adalah motor impian kalian. Bener banget kita lagi di Harley Davidson dan kita akan ngegerbek dealer motornya untuk mencari tahu kira-kira ada apa aja dan berapa harganya nih. Jadi kalau kalian gengsi atau malu untuk nanya, jangan khawatir biar gue nanya-nanya, tapi kalian tonton terus video ini sampai habis. Let's go! Selamat siang Pak! Siang! Oke, teman-teman gue udah bareng sama Pak Marco nih. Beliau adalah self supervisor dari Nusantara Harley Davidson yang kita datangin ini nih. Oke. Pak gue izin dulu nih sebelumnya gue sama teman-teman mau pada cari tahu sebenarnya ada apa aja di dalam dealer Harley Davidson ini. Boleh, boleh mas. Boleh ya Pak ya? Silahkan. Siap, tapi Pak Marco sebelum kita nyari tahu harga-harganya, sebenarnya klasifikasi motor di Harley Davidson itu ada apa aja sih Pak? Oke, jadi di Harley Davidson itu kita membaginya dalam beberapa family ya. Oke. Jadi family yang paling bawah itu ada street, family sportster, family softtail, dan yang paling tertinggi itu family touring. Touring, oke. Berarti kategori-kategori itu family tadi mempengaruhi juga harganya berarti Pak ya? Oh jelas. Street itu yang paling murah ya? Paling murah. Oke. Dan Pak, disini kan unit-unitnya hanya ada beberapa nih. Iya. Tapi sebenarnya di Radio Dalam ini, Nusantara Harley Davidson ini bisa nerima segala pemesanan tuh Pak? Bisa. Jadi semua family bisa kita orderkan. Jadi tergantung referensinya, tergantung minatnya di tipe yang mana bisa kita orderkan. Orang kan ya. Nah, estimasi pemesanan itu berapa lama tuh Pak? Dari sejak pertama kali DP? Nah, biasanya kalau inden itu kita estimasi satu bulan. Oke. Karena di setiap bulan kita memang ada pengiriman. Oh, oke. Kita langsung cek aja nih unit Harley Davidson-nya. Yang pertama nih di samping kita Pak, ada Iron 883 nih setahu saya nih. Betul. Ini Sportster 883 Iron. Ini masuk ke dalam family yang tingkatnya kedua Pak ya? Kedua. Setelah street, ini Sportster. Oke. Eh, tapi sebelum kesini, sebenarnya street itu yang masuk initial style resmi ada apa aja sih Pak? Yang resmi itu kita ada street 500 dengan kode XG500 sama street road 750. Street road 750? Kodenya itu XG750A. Berarti beda jenis sama yang street biasa aja ya? Beda. Beda style riding position juga beda. Tapi basic mesin sama, beda CC-nya aja. Oke. Nah Pak, bisikin harga dong Pak. Street 500-nya itu berapa Pak? Iya, 276 off the road. Berarti 200 jutaan bisa dapet Harley Davidson tuh Pak ya? Iya. Mulai entry level di situ. Oke. Nah kalau yang 750, yang tadi street road? Itu sekitar di 370. 370 jutaan ya? Off the road. Nah, sebaiknya kita jelasin yang gini nih Pak. Harley Davidson Iron 883. Kelebihan dari Iron 883 ini atau feature-feature-nya apa aja nih Pak? Kalau di Iron 883 ini, CC-nya udah lumayan besar ya. Udah 883 cc. Oh, 883 itu adalah penanganan CC-nya ya? Iya, itu CC-nya. Siap. Jadi, untuk mesin pakai model yang Evolution. Oke. Dan konfigurasi mesinnya itu V-Twin yang 45 derajat. Jadi berbeda sama yang street. Kalau street kan dia 60 derajat. Nah, jadi suaranya agak-agak nggak Harley banget ya? Jadi sebenernya yang dibilang output suara Harley ya mulai dari sini, 45 derajat. Iron 883 kayak gini nih Pak, saya lihat sebenernya punya style yang agak mirip-mirip sama saudaranya itu 48 lah. Betul. Tapi kalau riding position rasanya beda nih Pak? Beda. Jadi rata-rata semua Harley Davidson beda tipe itu beda riding position ya. Kalau misalnya, khususnya misalkan kita bandingin Iron 883 sama Sportster 48 itu beda. Kalau 883 itu dia mid-control. Mid-control ya? Iya. Sedangkan kalau yang 48 itu forward control. Jadi otomatis kan kalau kita dudukin, tongkrongannya ya beda. Beda ya. Ini Iron 883 ini ada berapa varian nih Pak? Kalau yang dipajang kan ada yang silver sama ada yang hitam. Sama yang hitam Dove. Tapi sebenernya ada lumayan banyak ya? Sebenernya itu kita ada beberapa varian warna ya, bisa 5 lebih varian warna. Cuma mungkin yang kita masukin ini ya yang favoritnya lah. Oke, yang hitam sama yang silver nih Pak ya. Nah, ada perbedaan harga nggak sih Pak? Kalau di Iron ini harganya sama. Harganya off the road-nya itu Rp399. Rp399 ya? Off the road. Pak, sebenernya kalau on road-nya untuk wilayah Jakarta kurang lebih berapa persen sih Pak? Nah, jadi harga-harga yang kayak tadi saya sebutin itu, itu kan harga price list off the road ya. Nah, untuk Harley ini dikenakan lagi PPH22 sama BBNKB. Nah, kalau untuk estimasi Jakarta itu kita estimasikan 13% BBN-nya. Bertambahnya ya dari nilai yang tadi Bapak sebutkan ya? Oke, oke. Nah itu memang resiko punya Moge di Indonesia Pak ya? Iya, harus. Kayaknya harga di US atau harga di Australia-nya nggak akan semahal itu ya Pak ya? Oh iya. Nah, habis dari Iron, kita lihat yang masih satu keluarga Pak ya, namanya Sporster 48. Disulah sana janitnya. Nah, 48 ini masih masuk dalam keluarga yang? Sporster. Sporster ya Pak ya? Satu angkatan atau satu keluarga sama yang MLT ya? Satu family, iya. Sebenarnya Pak, Sporster itu berarti ada di kelas yang nggak terlalu tengah, nggak terlalu bawah ya Pak ya? Iya. Masih cocok untuk yang pemula entry level ya Pak ya? New entry masih masuk sih. Karena basic-nya kan memang dimensinya nggak terlalu besar ya, jadi masih enak kalau misalnya buat new entry gitu. Cuma keunggulannya mungkin yang 48 ini kan mesinnya udah 1200. Oke, kalau tadi 8x3 ya? Iya, dan stylenya memang sudah bober, jadi untuk dimodifikasi sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau katanya denger-dengar Pak, kalau riding position sebenarnya sama untuk pemula masih lebih enak bawa iron ya Pak, bener nggak sih itu Pak? Bener, apalagi untuk postur badan yang tidak terlalu tinggi, idealnya sih enakan sebenarnya di iron 8x3. Karena mid control sama forward control itu kan, kalau forward kita butuh kaki yang lumayan panjang kan? Iya, kerasa lumayan beda jauh itu Pak ya? Lumayan. Bisa dilihat footstepnya ini agak di kedepan posisinya, sementara kalau yang iron agak di tengah. Tapi sebenarnya 48 ini nggak terlalu menyulitkan untuk pemula juga sih Pak ya? Nggak sih. Dibanding Harley-Harley yang udah lebih kelas lebih tinggal lagi ya? Iya, di atasnya itu ini masih oke lah. Kalau lihat di pasaran, banyak banget 48 itu yang di tangki-nya ada grafir tulisan 48 Pak. Oh iya. Itu sebenarnya beda livery atau beda model Pak? Itu karena gini mas, di Harley-Davidson itu beda tahun, kita beda livery sih. Nah kalau yang ini kita lihat sekarang, ini yang tangki-nya warna putih, terus grafirnya sekarang minimalis aja Pak ya? Tulisan Harley-Davidson. Minimalis dan terkesannya lebih old school sih ya? Lebih old school ya? Bahkan nggak ada tulisan 48 yang banget prang gitu ya? Iya. Kalau 48 ini, selain mesin tadi kelebihannya apa lagi nih Pak? Paling suspensi depan, kita kalau yang 2017 up itu diameternya udah lebih besar ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Sama udah ABS juga. Harganya berapa nih Pak? 48 ini? Nah 48 itu start dari 484 juta off the hood. Kalau ini perbedaan warna apakah mau mengaruhi harga Pak? Ngaruh. Yang tadi itu 484 itu untuk vivid black. Oh warna yang basic ya? Warna hitam ya? Karena di Harley itu beda warna, biasanya beda harga. Kecuali iron ya? Iya. Kalau ini 48 ini, yang putih ini kita 487 off the hood. 487, oke berarti bedanya nggak jauh ya? Nah, yang dipajang terakhir ini rasanya naik keluarga nih, naik kelas Pak ya? Oh iya. Bukan sporter lagi ya? Abangnya lah, abangnya lagi. Itu namanya apa Pak? Softel Fat Bob. Fat Bob, satu satu empat kalau di mesinnya. Kita lihat kesana ya. Nah dari tongkrongan ya, memang softel ini kelihatan tingkatnya udah jauh banget Pak ya? Iya. Dibanding sportster. Karena dimensinya juga lumayan lebih besar ya? Lebih besar ya? Wheelbase itu juga lebih panjang nih kelihatan. Berarti untuk pemula pun, pastinya perlu banyak penyesuaian dulu Pak ya? Betul. Yang pastinya bobotnya juga kelihatan lebih gambot lagi nih ya? Iya. Kalau ini Pak, Fat Bob satu satu empat ini, kelebihannya apa nih Pak? Sudah upside down, double disc brake. Di bagian suspensi itu kita bisa di adjust. Dan Pak, ini mesinnya yang tadi saya bilang satu satu empat itu, Sebenarnya itu hanya kode kah? Atau memang kapasitasnya 1114. Nah sebenarnya satu satu empat itu adalah kubik inch. Oh kubik inch. Kalau dijadikan dikonversi ke CC itu 1868. Oh 1868 CC ya? Iya. Kalau di Harley kan kebanyakan memang satuannya pakai kubik inch. Kubik inch ya? Iya. Harga ini berapa nih Pak? Harga ini startnya dari 633 juta. 633 juta ya? Off the road. Off the road. Jadi kalau teman-teman di Jakarta siapkan dana sekitar 30% lagi untuk bisa layak jalan ya Pak ya? Sekitar 7,5 jutaan. Sekitar 7,5 jutaan. 7,5 jutaan. Nah kalau yang tadi Bapak bilang varian softtail termurah itu berapa itu Pak? Kita start dari 588 juta off the road. 580 juta off the road ya? Nah tadi straight sudah disebutin, terus juga sportster udah, softtail udah, tinggal yang touring nih Pak. Iya. Kalau touring itu, yang paling murah itu ada tipe apa Pak? Paling murah itu ada tipe road king, itu startnya dari 799 juta off the road. 799 juta off the road ya? Off the road. Bisa dapetin harila Pearson yang kelasnya touring tuh? Touring. Nah kalau untuk touring yang termahal Pak, itu ada di ultra limited kali ya? Ultra limited. Itu ada di start berapa tuh? Kita start dari 999 juta off the road. 999 juta off the road ya? Off the road. Masih mirip-mirip, masih sekitar 13% nya untuk Jakarta ya? Masih untuk Jakarta. Berarti bisa jatuhnya di atas 1M kecil lah ya? Iya. Dan itu semua bisa dipesan di Nusantara Harley Vincent ya? Bisa. Sama, estimasi kurang lebih 1 bulan gitu Pak. 1 bulan, tergantung dari availability stock di warehouse kita. Warehouse nya ya. Oke, baiklah teman-teman udah pada tau nih berapa harga-harga dari motor-motor Harley Vincent. Tapi Harley itu setahu saya udah menjadi budaya nih Pak, udah bukan motor aja. Tapi rasanya apparelnya pun lumayan oke tuh Pak ya? Di sini lumayan banyak ya? Lumayan. Dari mulai kemeja. Kemeja ada, kaos. Kaos, jaket ada ya Pak. Oke, nah sebelum kita lihat-lihat tuh Pak di sana. Iya. Di kanan saya ini, kita bisa lihat di dindingnya lumayan banyak ini Pak, perintilan aksesoris Harley nya ya? Iya betul, karena kalau beli Harley sih tidak terlepas dari beli aksesoris sih sebenarnya. Modifikasi ya? Tapi ini untuk yang modif ringan-ringan kali ya? Iya. Nah kalau kayak gini-gini nih Pak, sebenarnya semuanya ini available atau cuma display aja nih? Ini yang di display ini siap dijual semua. Oh siap dijual ya? Dari macam jenis motor ya Pak ya? Iya, dari beberapa family kita support juga. Nah di sini juga bisa pasangnya kan Pak ya? Bisa. Ini nih Pak, kalau untuk kayak hand grip gini, ini start dari berapa nih Pak? Hand grip kita start dari 2 jutaan. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Dan ini fitment nya nanti harus disesuaikan lagi pastinya ya? Disesuaikan lagi, jadi ada beberapa model kan. Oke. Nah dan juga di situ Pak ada cover-coveran tuh. Biasanya kan portnya tuh suka ditutupin tuh ya, seperti cover karet. Derby cover sama timer cover ini. Itu start dari berapa Pak harganya Pak? Start dari 2 jutaan. 2 jutaan juga ya? Dan pastinya beda tipe, beda model, harganya nanti akan beda-beda ya? Akan menyesuaikan lagi. Oke yuk, sekarang kita lihat dulu nih ada apa aja, apara-apara dari Hal David's 10 di sebelah sana. Nah buat teman-teman yang pada sering pakai kaos Harley sablonan nih, kita bakal klasifikasi nih. Sebenarnya harga yang aslinya berapa tuh Pak? Harga kaos Harley yang original, authentic ya? Kalau kaos yang genuine ya, itu kita start dari 500 ribuan. 500 ribuan ya? Udah bisa dapetin kaos Harley yang pastinya nggak malu-maluin kalau dipakai. Karena emang udah asli original gitu ya? Original. Nah kalau yang tadi Bapak bilang ada juga kemeja dan jaket. Iya. Untuk kemejanya start dari berapa tuh Pak? Kemeja kita start dari 1 jutaan ya? 1 jutaan ya? Kemejanya mungkin yang modelnya flanel kotak-kotak ala-ala Harley banget ya? Flanel. Ada yang buat mungkin yang semi-semi formal juga ada. Siap. Nah kalau untuk jaket riding Pak? Biasanya kan emang agak mahal sedikit harganya. Iya. Tapi kalau yang Harley ini berapaan? Kita start kalau untuk jaket riding itu dari 3 jutaan. 3 jutaan ya? Untuk yang jaket kulit itu startnya dari 9 jutaan sih. Untuk yang kulit 9 jutaan. Nah kalau yang mau Harley banget pastinya beli yang kulit ya? Iya. Siap. Terakhir nih Pak. Bapak bilang tadi ada tas ya. Ternyata di sini nih tasnya nih. Kalau tas kayak gini nih Pak. Kalau untuk mungkin yang kecil-kecil gini. Ini startnya berapa sih? Sejutaan mas. Yang kecil mah sejutaan ya? Sejutaan. Kalau yang gede-gede 3 jutaan. Yang gede-gede 3 jutaan. Oke kalau gitu. Kurang lebih gitu aja yang ada di Harley dapatan sini. Sebenarnya ada juga sih perintahan-perintahan lain Pak ya. Sarung tangan. Iya. Keychain gitu. Tapi yang pastinya harganya beragam banget. Dan jangan malu nih buat datang ke sini. Datang aja. Datang aja ya? Nongkrong-nongkrong. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Alamatnya dimana nih Pak Marko? Di Jalan Radio Dalam Raya. Nomor 99. Patokannya itu di seberang persis SPBU Shell. Shell ya? Jakarta Selatan pastinya. Kalau pada mau ikutin update-nya Pak. Iya. Social medianya apa nih? Ada di Instagram kita ada nusantara.hariodavidson. Siap. Bisa di follow dan di kepo-kepoin aja. Oke berarti nanti promo-promo ataupun event-event ada di situ Pak ya? Ada semua. Oke. Dan teman-teman sekali lagi. Kalau pada malu nanya-nanya nih. Langsung datang aja ke sini. Supaya bisa lihat langsung unitnya ada apa aja. Kan kalau nanya doang nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Belum tentu beli dulu ya? Kalau nggak mau beli, nanya dulu. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih buat Pak Marco informasinya. Sama-sama. Semoga teman-teman datang ke sini nih. Nah itu tadi keseruan kita. Nanya-nanya atau gerbek dealer Harley Davidson Nusantara yang lokasinya di Rododalem ini nih. Gimana menurut kalian? Kira-kira dari barang-barang tadi nih mana yang jadi impian kalian? Coba tulis di kolom monitor di bawah. Oh iya. Sama kasih tau juga nih. Naik Smart Zoom. Kita harus gerbek dealer motor atau mobil apa lagi. Nanti biar gue sama Raka yang nyamperin. Kalau kalian abis komen, jangan lupa buat di like, share, dan subscribe tuh channel Facebook Otomotiv. Supaya kalian tau informasi terbaru soal dunia otomotiv di Indonesia. Gue abis pamit. Ciao!